Persija Jakarta masih belum memutuskan status salah satu pemain asing mereka Bruno da Silva Lopez. Saat ini, manajemen Persija masih menimbang apakah mempertahankan atau tak lagi memperpanjang kontrak pemain asal Brazil itu. Bruno yang didatangkan dengan status market player, tadinya memang diharapkan bisa menambah ketajaman tim macan kemayoran di Liga 1 2017. Hasilnya, dia mampu menjadi top skor klub dengan 10 gol plus 4 asis. Tercatat, dia dimainkan dalam 29 pertandingan. Persija sendiri merasa harus meningkatkan kualitas skuad mereka. Mengingat, musim depan mereka tak hanya akan berlaga di kompetisi domestik, tapi juga bakal berkiprah di piala AFC. Target kami di musim depan itu lebih tinggi, maka, materi, pemain di 2018 harus sesuai dengan target yang kami inginkan, ucap Gedewi Diade, Direktur Utama Persija. Sementara itu, Bruno sebelumnya juga sempat mengatakan nyaman dan ingin bertahan di tim ibu kota. Terlebih, dukungan Tejak Mania, kelompok supporter Persija, yang gitu besar membuatnya semakin mencintai klub yang terakhir kali juara Liga Indonesia pada 2001 silam itu. Yang saya tahu saat ini adalah saya masih memiliki kontrak hingga pertengahan Januari, 2018. Saya ingin melanjutkan mengenakan jersey Persija yang memiliki fans yang paling berharga, tulis ex-pemain klub Thailand Rat Caburi FC itu. Terima kasih telah menonton!